Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di channel youtube Raisel Cooking Hari ini saya mau masak kangkung, bumbunya tadi sudah ada bawang merah, bawang putih cabai hijau dan merah kemudian ini mau bikin sambal penyetempe ini cabainya digoreng dulu kemudian taruh atau tuang sama minyaknya sedikit ya kemudian tambahkan garam kemudian tambahkan juga penyedap rasa atau mecin kemudian ini kita ulek kasar saja ini minyaknya jika bekas goreng ayam tambah enak ya teman-teman jika suka manis boleh tambah gula, jika tidak suka mecin atau penyedap rasa, boleh ganti kaldu jamur atau di skip saja nah uleknya kasar seperti ini saja kemudian ini masukkan tempenya ya kemudian ini tempenya dipenyet, kasar gitu ya teman-teman ini enak banget ini makan ini pokoknya endulita apalagi nasinya hangat-hangat nikmatnya luar biasa ya jadi makan itu tidak perlu repot tidak perlu yang aneh-aneh pokoknya kita syukuri apa yang ada kita nikmatin dengan sepenuh hati nah cukup seperti ini untuk lauknya saya akan dadar telur dan ini langsung saja kita pecahkan telurnya ya kemudian ini dikocok-kocok seperti ini kasih garam sedikit jika ada daun bawang boleh tambahkan daun bawang kalau suka pedas boleh ditambah cabai nah ini kemudian panaskan minyak di wajan ya kemudian langsung saja kita goreng seperti ini ini makan yang simple yang sederhana tapi nikmatnya luar biasa ya jadi makan itu tidak perlu repot ya teman-teman apa yang ada kita masak sudah kita nikmatin dengan sepenuh hati dengan rasa cinta dan kasih seperti itu ya jadi makan yang simple saja oke ini sudah matang kemudian kita angkat saja oke kita lanjut tumis kangkungnya ini minyak sisa tadi goreng telur ya atau dadar telur ini langsung saja kita tumis bawang merah bawang putih yang sudah kita iris-iris tipis kemudian masukkan juga cabai merah cabai hijaunya kemudian ini ditumis sebentar saja jangan sampai warna cabainya terlalu matang gitu ya biar cantik ya nah kemudian ini masukkan kangkungnya kita aduk-aduk sebentar kemudian kita tambahkan bumbu kecintaan atau bumbu kemesraan ya ini tambahkan garam tambahkan juga mecin ya secukupnya semuanya ya kemudian tambahkan juga gula pasir secukupnya lalu kita aduk-aduk lagi hingga matang ini apinya harus besar ya teman-teman supaya warna kangkungnya itu tidak menghitam jadi terlihat masih segar dan hijau gitu ya oke sebentar saja ini aduk-aduk seperti ini udah layu kita matikan kompor kemudian kita pindahkan ke piring saji oke jika sudah semuanya kita siapkan nasi hangat untuk tumisan kangkungnya teman-teman jika suka pakai saori boleh ditambah saori ya tapi garamnya sedikit saja karena saori itu asin ya jadi bebas ya untuk masaknya mau diapain saja kangkung itu enak ya ini kangkung ini sayur sejuta umat ya oke langsung saja kita tuangkan ke piring nasi kemudian ini beri juga sambal penyetempe kita langsung santap saja ya oke kita makan yuk oke mari kita makan oke teman-teman saya mau makan dulu ya oke semoga video ini bermanfaat ya teman-teman sekian dulu videonya hari ini semoga saja yang nonton video ini dimudahkan rezekinya diberikan keberkahan sehat badan dan diberikan juga kesehatan rohani oh tak lupa juga buat teman-teman yang baru mampir mohon keikhlasan dan keridoannya untuk subscribe ya teman-teman semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses orang-orang yang berkelimpahan harta dan uang ya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak dan selalu saya doakan untuk semua penonton semoga selalu sukses dunia akhirat ya oke sekian dulu video dari saya semoga aja bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh